Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Malam dan kembali berjumpa dalam program Tebas Edisi Edisi yang kesekian kalinya Kesekian kalinya Selamat Sampai mau diselamatin Joget dulu sekarang semakin gemoy Biasa kalau apa yang kalsium itu apa namanya Asam polat Asam polat Makanya gemuk ini Harusnya untuk bayi untuk dia Tapi apapun cerita ya tetap mengandung asam juga Asam lambung Itu bahaya Gimana bang Tapi sebelumnya kita harus kasih selamat dulu dong Untuk siapa? Untuk Egi Untuk Egi Oh Egi Aku pikir untuk Pak Gemoy Kita cara boleh ya Agak mirip juga sih Apa kayak ini? 03 ya kan? Enggak aku gak mau nanti Aku kayak Ravanelli Itu Ravanelli mau ya? Tau Ravanelli Bukan pemilik apa itu? Apa? Pemilik klub Sobol Egi 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 Yang melakukan pernikahan kemarin Semalam ya sama anak almarhum Uje Jadi dengan maharnya itu kalau nggak salahku, 46 gram logam mulia. Mas itu yang bawa bakso, yang bawa jualan apa. Ya mudah-mudahan setelah menikah Egi semakin gacor. Tunggu-tunggu, ada filosofinya 1210. Filosofi apa, Euro itu ya? Euro. Masalahnya kenapa 1210? Seharusnya 10-20. Eh, maksudnya bilangkan tanggal 10 bulan 12. 10 bulan 12. Seharusnya 10-12 kan? Ini 12, eh, 12-10. Dibalik nggak? Dibalik. Dia kan orang pernah lama di luar negeri. Kalau di luar negeri kan tanggalnya duluan, baru bulannya. Berarti memang dibalik kan? Iya, iya, betul-betul. Dibalik kan. Jadi ya, selamat. Masih ada uang-uang dikasih dari sana Eropa itu. Banyak. Dia kan pengen. Dia kan memenuhi Eropa. Wartanya? Wartanya orang pun kau hitung itu. Bukan masalahnya ya. Beruntung kali calon istrinya lah ya. Udah istrinya-istrinya ya. Istrinya ya. Dibah ya. Adibah ya. Adibah. Adibah. Nanti juga anaknya. Anaknya uji loh. Anak uji ganteng. Masalahnya yang dapetin itu cuma anak Medan yang bisa. Eki kan ganteng lah. Tururan Belanda itu. Indon itu. Betul. Iya. Maksud lagu anaknya dari Medan. Dia karena lahir di Sunggal aja ya. Makanya enggak naturalisasi. Oh gitu. Kalau lahir di Belanda dia apa enggak naturalisasi juga? Sama kayak naturalisasi yang baru. Ya sama. Udah di lantik ini ya pak. Sama kayak Rafael Struik dia. Bapak kenapa anak Medan rupanya kok? Kayaknya macam tergantang nggak anak Medan rupanya? Kayaknya jelek-jelek kan anak Medan rupanya? Bukan. Maksudnya bangga lah gitu kan. Oh bangga. Kirain tadi anak Medan rupanya. Kaleng-kaleng beraya. Tengah anak pakem bapak. Enggak pakem saja. Tapi masih dari serdang. Dari serdang juga pak. Dari serdang juga pak. Gak tau lahir di mana. Gak tau lahir di mana. Gak tau lahir di mana. Gak tau. Gak siapa ya. Kok kita yang bergantung jadinya. Ya enggak. Kita ucapkan selamat untuk Egi. Tapi ucapannya selain selamat. Ya harapan juga. Dia semakin keren lah mainnya. Semakin keren. Dan dipanggil nggak dia pak? Semakin keren. Setelah menikah. Setelah menikah. Dia dipanggil nggak? Nah ini sekarang. Ini kan mau TC. Bentar lagi mau TC ke Turki. Belum ada bocoran pak. Belum ada bocoran. Tunggu TC itu apa? Tanya kan salah persepsi. Terning cem. Pikir tarik cuan ya kan. Karena TC ada tarik cuan. Ini kan beda. Bahasa bola sama bisnis. Sama tadi aku urut dengan anak-anak PKL tadi pak. Nama Cipayung. Kan eh Cipayung. Datang dari PKL tulis Cipayung pakai C. Cipayung lah. Kayaknya marah dia tadi. Iya iya iya. Bisa mau marah juga pak pak. Kayak nama daerah ya Cipayung. Cipayung dia. Tapi kayaknya agak gemai-gemai. Bodi ku agak gemai-gemai. Gak tahulah kemana kita lakukan. Bingung dia. Bingung dia. Kalau kita tetap empat. Tidak ada pilihan diantara pilihan. Kalau meja itu kakinya empat kan udah stabil. Ya masalahnya kaki yang ada tiga. Coba empat pasti. Lima jadinya. Kaki tiga tuh orang negeri yang kaki tiga. Kaki tiga tuh yang obat apa itu. Ada cagak tengah satu. Cagak tengah satu kaki tiga. Obat bau mulut. Jadi TC belum tahu nih ya. TC sementaranya berangkat kayaknya minggu depan ya. Minggu depan. 20 apa tahun berapa ya? 20 ya. Gapain tuh. Ini tanggal 11. Anggerti sekitar 99 hari lagi lah. Akan bertolak. Tapi kan sebelum itu kan pasti nama kan sudah keluar. Kemana tuh? Untuk. Nah ini yang agak membingungkannya sekarang nih. Membangunkan. Deadline. Entry by name untuk Piala Asia itu kan katanya tanggal 12. 12. 12. Besok kan. Besok. Nah. Indonesia akan melakukan TC ke Turki itu. tanggal 20. Tanggal 20. Dan kabarnya akan membawa sekitar 30-an pemain. Kabarnya. Sementara entry by name itu kan gak bisa geser lagi. 23 atau 26-nya. Kan artinya pasti ada yang lebih itu. Dari. 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 Dari yang dibawa ke sana. Nah. Apakah entry by name itu nanti di. di. Di AFC. Itu bisa diubah lagi enggak. Setelah ini masuk. Kalau enggak kan namanya kan bukan. Bukan di. 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 Tc seleksi atau bagaimana. Diminta berapa? Yang dibawa kesana. Sudah pasti itu yang nanti. Yang ada. Yang ada. Yang ada. Diminta berapa? Maksimal kayaknya 23. 23. Berarti ada 7 pemain yang gak lolos sepastinya. Setelah TC ini kan. Setelah yang dibawa 30. Sebelumnya kan pak. Pak. Sumarji. Sumarji. Pak Sumarji kan bilang. Yang kemungkinan bisa 40. Yang dibawa ke. Orang ini nanti. Kayaknya 40 orang dulu diambil. Kasih kesempatan 40 orang. Menunjukkan perform. Ya. Dikasih seleksi lah. Mungkin ada diambil 30. Nanti sebelum. Setelah di Turki. Dikurangin lah. Jadi 23 orang. Masalahnya deadline-nya kan tanggal 12. Kan deadline tanggal 12 itu kan sudah masuk. Atau sudah ada bocoran berarti ya bang. Siapa-siapa yang bakal lolos. Namanya kan sudah masuk. Gini ibadah. Tanggal 20 itu TC. Sementara tanggal 12 besok. Memang tanggal 12 ininya. Ya. Deadline. Nanti 12 Januari. 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 Kan masih kayaknya masih bisa sih. Apakah masih entry by name ini. Nanti menjelang beberapa. Beberapa. Bisa direvisi. Bisa direvisi. Oh ya. Bisa ada perbaikan. Betul-betul. Siapa tahu seperti itu kan. Berarti lah kita carilah itu. Berarti nggak mutrak ya bang. Kalau besok. Mau nggak mau harus hari inilah. Diumumkan kan pemainnya. Iya. Yang diumumkan nilai. Mendingan dibawa yang TC aja kan. Atau memang tidak diumumkan pemainnya. Ditaruhkan aja dulu. Ini nggak usah diumumkan gitu. Supaya pas TC semangat. Mungkin. Mungkin ya. Bisa jadi. Jauh kita tanya lama. Kapten apa. Timnas. Kapten. Pak Anies kan kapten timnas. Pak Edi. Pak Edi. Ini ramai Edi. Kapten. Timnas yang mana. Timnas susah. Ini kayaknya bola rasa politik. Sedang ini. Tapi betul juga bang. Walaupun misalnya dia. Sodorkan nama. Sebelum tanggal. Eee. Pertandingan di. Turki itu kan. Atau PT. Turki. Pasti udah pasti. Udah. Nama pilihan dong. Iya kan. Yang di. Di. Ajukan ke. Ke mana. Ke Vipa ya. Ke Vipa. AFC. AFC ya. Apakah memang. Udah ada bocoran di luar. Istilahnya. Udah. Ini udah ada namanya. Agak. Masukkan. Ibaratnya iburan lah. Karena nanti tiba-tiba ada kejutan. Tiba-tiba. Jijis. Masuk. Nah ini. Jai sama Natanjo kan. Sudah di. Ketok Palu. Ya udah. Udah dilantik ya. Artinya. Dia sudah sah. Menjadi. Untuk. Apa ya. Direkomendasikan oleh DPR. Untuk. Menjadi warga negara Indonesia. Ada lagi belum. Tepres. Dari presiden. Itu nyusul bisa. Dari Pak Jokowi. Sudah. Sudah taken. Nah dia bisa langsung dipanggil. Kayak kemarin kan ngebut tuh. Si. Justin. Biber. Eh sorry. Justin Hapner. Ya kan. Dia. Eh. Hari ini di taken oleh Pak Jokowi. Besok. Apanya. Rabu. Besoknya dia sudah datang. Dan ternyata. Eh. Kemarin kan infonya itu hari Kamis ya. Hari Kamis dia akan dilantik. Jadi. Warga negara Indonesia akan disumpah. Yang belum sumpahnya. Ternyata Rabu itu dia sudah. Sementara dia baru sampai paginya. Malamnya masih main. Selasa sore. Itu dia masih main. Bela. Eh. Wolf. Wolf Junior. Di. Eh. Tournament U21. Kompetisi U21 mereka. Habis main. Langsung. Berangkat. Berangkat ke Indonesia. Rabu pagi sampai. Rabu siangnya langsung. Lepang. Langsung ini. Langsung dilantik. Ke Menkunaham ya. Iya. Mereka tidur di pesawat gitu ya. Tidur di pesawat. Tidur di pesawat lah. Nah. Ini si Jai sama si apa. Sama Nathan Co. Ini sampai hari ini belum. Disetujui. Belum dapat kita gambarannya. Ini kita cari-cari info. Belum ada. Belum disetujuin. Atau lagi repot. Setujunya udah mah. Setujunya setuju. Tinggal pelantikan ya. Apa. Pengambilan sumpah. Pengambilan sumpah. Tapi kayaknya aman lah kita. Ini ya. Dalam episode tebak sekalinya. Kena episode kemarin. Kita lagi ngomong disini. Ternyata di DPR. Palu. 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 Lantik. Lantik. Kita gak khawatir itu kan. Karena kita bilang kan DPR kan sibuk nih. DPR gimana nih. Lagi-lagi apa. Lagi. Apa namanya. Bisa gak bersidang. 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 Berarti kan memang ada rasa juga untuk memajukan sepak bola orang. Ya. Nah. Tapi sempat disinggung juga. Kok asik naturalisasi aja nih. Kata. Berarti orang itu. Ya. Habis gak ada yang itu. Beberapa yang tak paham bola. Satu lagi ada juga dari apa. Dari. Dari. Salah satu partai. Dan mantan wartawan juga. Wartawan top. Dia malah menginggung soal. Biar. Kesopanan. Kesopanan ya. Kesopanan. Kesopanan ya. Kesopanan situ main. Ya. Ini kan kita. Kita. Disini. Menantoralisasi dia. Apa dia. Tapi dia gak hadir disini. Katanya kan. Ya oke lah. Boleh. Karena dia mungkin sedang latihan atau apa. Katanya kan. Mungkin gak sempat. Kalau live siaran langsung. Karena disini malam. Disana pagi. Mungkin lagi latihan ya. Tapi kan boya adalah video videonya. Katanya. Dia ngomong. Testimoni. Atau apa. Kita putar disini. Gak ada. Gak ada. Untuk ke depan lah. Katanya. Kepada Pak Menpora. Pak Ketua PSSI. Kalau ada. Dinaturalisasi lagi. Wajar. Masuk akal juga bang. Ya. Secara. Adep ke timuran. Secara adep ke timuran. Oke lah. Kalau menurutku masih bisa diterima lah. Soalnya Jordi Ahmed sama Sandy Walls pun. Mau juga dia kan. Dari Zoom itu. Dari Zoom ya. Dari Zoom ya. Terima kasih. Thank you very much. Bahasa belum Indonesia kali ya. Belum lah. Yang ini bahasa Indonesia cuma Herbert Jardim. Sama. Apa. Birkik. Birkik. Amar Birkik. Amar Birkik. Amar Birkik. Bahasa Jawa pun bisa. Bahasa Jawa sama mamanya. Mamanya orang apa. Orang. Orang. Saragat. Saragat. Jawa Tengah lah. Jatuh. Ini Pak Ganjar juga kayaknya. Orang Pak Ganjar juga. Orang Pak Ganjar juga. Orang Pak Brobo. Orang Pak Brobo. Ya Pak Brobo kan orang keturunan Jawa juga dia. Jawa. 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 Kalau sedang. Kalau sedang apa gini Mak. Sedang. Sedang pemilu gini. Jadi. Keturunan itu bisa apa. Bisa jadi. Efek ya. Enggak. Enggak apa. Bisa jadi dia masuk keturunan mana saja. Gitu. Dia ke Aceh ya keturunan. Aceh ya. Dia ke Lombok keturunan. Sasak. Tiga-tiga kan ada keturunan batak kan. Tapi mengakui. Nanti kalau apa ke batak nanti. Oh iya. Ketanah batak. Aku sebenarnya ada. Sebenarnya ada darah batak di dalam badanku ini ada. Kalau nusantara tadi ya. Tapi. Apapun. Ceritanya. Ceritanya. Nomor empat yang terbaik. Bukan juga mengambut. Kalau nomor empat berarti kita gak boleh bercakap lah. Gak boleh bercakap politik kita. Tapi kalau pun kita gak bicara itu. Agak garing juga tebasnya. Iya kan Bang. Kalau gak agak-agak menyerempet ya kan. Bola aja kita kan. Padahal. Sekarang. Bola pun dipolitisasi. Bola dipolitisasi. Apa itu? Politisasi bola. Ya. Terjemahkanlah sendiri. Jadi. Tapi siapa kira-kira ini. Akan di. Panggil. Oleh. 25 ya. Ya kita taruhlah 30 aja. Kita coba. Kita coba susun. Masih gak ada nama-nama ya Bang. Gak mungkin direvisi lagi Bang. Gak jelas. Usnawi ya kan. Keeper siapa Keeper. Dari bawah dari bawah. Keeper pasti 3 yang kebarun kualifikasi itulah. Ya lah dunia. Dua yang udah pasti mungkin. Satu mungkin ada kejutan. Satu. Ernando Ari. Dua. Nadio. Arga Winata. Sarul Trisna. Atau Reja Arya. Itunya yang dipanggil-panggil kan cuma nama-nama yang empat ini aja. Eh. Nadio. Ernando. Trisna. Sarul Trisna. Reja. Reja. Rumah itu. Andri. Andri Tani nih dipanggil lagi. Pingin Tani deh. Kalau dia bawa persija peringkat satu bisa jadi. Bisa jadi. Dia punya berapa persija. Persija kayaknya dibawah 3 besar. Di luar 3 besar ya persija. Di perpurnya. Nomor peringkat apa-apa. Nadio. Nadio. Makanya Nadio dipanggil. Sempat hilang ya kan. Nadio. Nadio. Ainandup. Persebaya ya. Persebaya ya. Persebaya ya. Persebaya ya. Persebaya siapa? T.J. Pakualem aja. T.J. Pakualem kayaknya sudah terlalu senior ya. Dah habis itu. Andri Tani nih masih dia. Apa ya. Ya mungkin nama ketiga nih yang akan. Yang akan. Yang keempat lah ya nama keempat. Aku sambil 4 keeper ini. Kayaknya masih 4 nih kalau untuk. T.C. seperti ini. Banyak kali ya. Sayang lah. Jadi yang penting pakai tambang main yang lain. Nggak. Karena bukan yang didaftarkan Ham. Yang untuk ke Turki aja. Untuk latihan ke Turki lah. Untuk latihan ke Turki lah. Untuk latihan ke Turki kayaknya 4 keeper itu akan dibawa tuh. Herman Batak langsung. Siap-siap kok Batak. Buka aja itu sering lah. Oh. Jangan. Jangan lah. Cukup jaga rumah apa aja ya. Di Rota Jaya. Di ini ya. Pas umur lah. Pas umur lah. Pas umur lah. Pas umur lah. Pas umur soalnya. Siap only iya tapi tetep terlalu muda lah yah. Sama muda yah Mirror. Ini kena Asia yah. Yeah,rent Asia. Nanti the Pepper Asia 20 23 masih masih nya kemungkinan yah. Oke, ke back, yang sudah pasti Trishulado, Elkan Bagot, back itu Elkan, kemudian Rizky Ridho, Jorgy Ahmad, yang baru naturalisasi masuk, ini Justin Hapner, kemudian Asnawi, Berapa tuh? Empat, lima, 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 Arhan, pertama Arhan, Arhan, 6, back tengah, Jordi, Elkan, Rizky Ridho, Justin Hapner, apa kamu ditambah lagi? Ini kan dalam empat nih, Pak Rudin, Pak Rudin, yang sudah pasti warga negara ya, Pak Rudin, lima berarti ya, siapa yang orang, orang ini, Wahyu, Wahyu, orang PSIS, Wahyu, Anam ya, berarti ya, Anam, Banyak sebenarnya, ada Dewanga, ada Kadek ya, banyak lah, ada Andi Setio, banyak dong, ada sembilan udah, kayaknya gak mungkin lah, kemungkinan 6 kayaknya ya, untuk back tengah, Back, back kanan, Asnawi, Sandy Wals, Yance, Yakob, Yance, Yakob yang depan, Yance Sayuri, kemudian ada Arhan ada Sempatinama, ada Edo Edo Febrensa berapa dah itu tadi? 12 belakang aja 12 tambah 4 16 16 kok yang berangkat? tapi 35 30 oke tengah tengah makhluk tengah makhluk ricky kambuaya ada malis ada malis kita masuk gak? kita masukkan gak? atau ini Ivar Jenner Ivar Jenner udah sembuh katanya udah ya? Marcelino udah sembuh juga? Marcelino udah Marcelino udah Marcelino klok Kambuaya Marcelino Ivar Ivar Jenner siapa? Rambat Irianto Rambat Irianto Sadir Ramdhani Arkan Tikri Arkan Tikri Egi Witan Witan Udah lah itulah tengahnya yang biasa dipanggil kan? Irianto udah Udah Amat Irianto Ada malis Ada malis Ada malis atau ada malis? Ini dipanggil itu Ada malis Lili Pali gak dipanggil ya? Lili Pali depan itu Depan dia Barisan depan Nah itu aja sudah 10 10 tambah 12 Tambah Tambah 4 Tambah 4 26 26 26 Depan 4 Depan 4 Lebih kan Lebih pasti lebih tuh Ada Dimas Ada Ramadhan Dimas Sudah sembuh belum? Udah Udah Cuman itulah komplain Dimas sama Ramadhan Gak main-main Terlalu Di Liga Satu Termasuk Oki Dicatangkan terus Yang Inti cuma Ramadhan Sananta Sama Rafael Struik Main terus tuh Di Adu Dena Oke Sama Dimas Yang Rafael Rafael pasti masuk Ramadhan Sananta pasti masuk Kemudian Dimas Hoki Caraka Gendi Sama Stefano Liripali Nah itu 6 Depannya 6 Kayaknya lebih ya Lebih 30 ya Lama itu lebih lah 30 tuh Ada Yaakob Sayuri lagi Yang untuk yang tengah kan Berarti 12 gandang 12 pemain belakang 24 24 Tambah 6 30 Tambah 3 34 orang Tambah Kipur 4 34 Nah itulah tadi Kemungkinan Kemungkinan Itu yang akan Dibawa ke TC ke Turki Ke Kapadocia juga Jangan Jangan Balon udara Keklemen bolak sana Bukan jalan-jalan Ya momen Mbak Gak pernah lagi Perasaan apapun Layaran putus Mak Layaran putus Kan ke Apa tadi Kapadocia Kapadocia Naik balon ya Naik balon udara Balon udara Pernah mamak sana Pernah mamak sana Boleh lah mamak Tanah karu Tanah karu Tanah karu Tanah karu Tanah karu Tanah karu bukan balon udara Tanah karu bukan balon udara Balonnya nempel aja Balonnya nempel aja Itu pun gasnya dari gas apa Belerangnya kan Dari gas lerang Boleh lah Kan bisa saja pak Sambil siap kece kan Komen ya Boleh Tidak boleh Training camp itu tidak ada Tidak ada jalan-jalan Makan keluar boleh Makan pun tidak boleh Pertanyaan Jauh kali ke Turki sana Ini tim bola Bukan tim bulu tangkis Bukan tim bulu tangkis boleh Jalan Bisa latihan Bisa latihan Bisa latihan Bisa latihan Makannya pun mantap Mantap wala Bisa latihan Bisa latihan Ya milih ke Turki itu Apa tidak ada TC di daerah Indonesia Karena agak lebih dekat Mau ke sana Dan beberapa tim Itu TC nya di dekat-dekat situ Jadi Bisa Bisa Apa ya Bisa Uji coba disitu Uji coba tertutup Iya lagi Kalau TC di Indonesia Timnas Di TC Indonesia Enggak Jadi timnas itu nanti akan TC Dua kali Eh akan Bertanding Tiga kali Dua kali melawan Libya Di Turki Satu kali melawan Iran Di Turki Eh Iraq Eh Gak mungkin lah Iraq Siapa Satu lagi Pas main di Qatar nanti Main di Qatar itu Satu grup Uji coba Bukan yang satu grup Ada pokoknya Di Qatar nanti uji coba Di Qatar uji coba Berarti ini gak balik lagi Langsung Gak balik Dari Turki langsung Berarti bersebulan juga Berarti Egi Kalau mau bulan madu Nanti Kalau mau sekarang Bawalah binik ya Gak bisa Gak bisa Gak bisa Mulan madu Sekarang aja Suruh lagi Iya lah Sebelum berangkat Tiga-tiga hari aja Tanggal berapa berangkat Turki Ulan madu Gitu pun gak boleh Gak boleh Jadi balik Bini yang dibalik luan Bisa jadi ya Tapi Ini balon udara Kapakodia Masih prediksi itu ya Mungkin Itu lah Nama-nama yang Sering sekarang dipanggil Kan Kalau cedera Paman kita Kayaknya Oficial Jalan yang Tanco itu Bisa dipercepat Tambah lah berarti Ya tambah Tambah tiga Orat Mangun pasti gak Orat Mangun pasti gak Dia Mundur Mundur siapanya Mundur apanya Dalam untuk Piala Sian Bukan Orat Mangunnya yang mundur Yang bawa siapa? Sintayong Apa? Yang bawa ke Turki Orat Mangun Orat Mang Aku bang Bahas Indonesia Ini kayak bahas Manchester United Agak lesu Gak bergairah Kalah lagi Kalah lagi Masalahnya ada Bang Wartawan Tribun Gak surga Dia Menyampaikan Pemberitaan Terkait dengan Hasil pertandingan Bola Pada malam itu Nah memang Malam itu Udah bertanding Gak disebutkan Pertandingannya disitu MU kalah 30 Jadi di skipnya Jadi hanya Pertandingan Beberapa pertandingan Pertandingan MU kan semalam Ini Gak diumumkan Gak diumumkan Melawan Borsmode Di kandang sendiri 30 Bornemode 30 Gak disebutkan Disitu Ada yang Ada yang Gak diumumkan Tapi kalau kekalahan itu Tak perlu diumumkan Kita kan Tribun media yang Memberikan harapan Secar-cerarapan Kalau kita membuat beritanya Yang jelek-jelek Gading banget Ditinggal Betul-betul Tapi Barca kalah tadi Tadi pagi Ada Ada kan Makannya M.M.M. Madrid Standar ganda Bukan bang Itu lah Karena ada Of interest Contrik of interest Jadi ketika ada Like atau dislike Buka kalah ya Sama Girona Pertandingan Tadi kan Aku kan ada Ikut satu Grup Grup itu Agak ajaib Ini Grup ini Isinya Social media Isinya supporter Barca dan supporter Madrid Gabung Spesial untuk EJJN Tapi dengan Tendensi humor Supaya meredakan stres Jadi tadi pagi muncul Gak payah cakap lawak Apa coi itu? Ini yang bilang Pak, mantan komisioner Oh, Pak Yur Gak payah cakap Kalau Barca, aku gak nonton Ketiduran Dan apa kapasitas Sabang mau nonton itu kan begitu Kalau kompetitor Kompetitor kan kita pantau Selalu Ini kompetitor 1-2 loh Eh, 2-3 Yang main kan Wadib nonton harusnya Berarti Gamoys sama Wan Aku Ketiduran kan Paginya kok tengok Gak payah cakap Kalo kalah 2-0 2-4 Di kandang sendiri Di kandangnya Sama kayak merah tadi ya Baru Tapi kayaknya Sengaja tengalah itu Girona Kok gitu Biar Madrid turun Turun Dia senang Biar Madrid turun Jadi gak apa-apa lah Dia kalah Jadi Biar Madrid turun Jadi Ku bilang lah Nampak perbedaannya Madrid lawan Girona Main di kandang Girona Menang 3-0 Walaupun karena kartu merah 1 Tetap menang 3-0 Sebenarnya aku berharap Barca sama Girona itu Paling gak main serilah Supaya Madrid tetap di atas Tapi tak terharapkan Barca ini Girona itu baru ya Girona Girona baru Pemain Oh pemain Manchester City Bagus-bagus pemainnya Tapi pemain yang Apa kalau dibilang ya Istilah di sepak bola itu Ada underrated Jadi pemainnya itu Tidak terlalu wah namanya Tapi bagus Tidak beban mainnya ya Tidak pernah Lebih-lebih dari Leicester sebenarnya Leicester kan Baru terlihat Bagus Ketika dia naikkan Oh pemain ini ternyata bagus nih Kante bagus Kalau dulu sebelum Leicester itu kan Gak tau Siapa Karti Siapa Jamie Pardi Siapa Drinkwater Dan sebagainya Siapa Siapa tuh satu lagi yang di MUTU sekarang Aku lupa namanya Harry Maguire Harry Maguire Harry Maguire kan Kita kan gak tau Masih dulu Iya lah Waktu di Main terbaik Waktu di sana kan Bagus kan Tapi Girona Enggak Sudah dari sananya Dia memang bagus Cuma tidak masuk Kategori bintang Bintang-bintang levelnya Gak bersinar lah Kalau bintang-bintang 4 Dablon 5 lah Bintang 4 Meluncu bintang 5 lah Semua bulan lah Coba-coba merangsang gitu ya Bagus pemainnya Akhirnya Gironanya jadi Bagus ya Gak pernah Kak Kalah satu kali Semua mati itu Aja kalahnya Tapi kok bisa Barka-kaka ya Itu pertanyaannya Ya Barkanya berhati Hah? Apa yang salah? Salah demi 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 Barka yang pintar Mengatur strategi di sini Gak apa-apa Strategi OPPO Orang kalah Strategi OPPO Jangan berhasil di atas Wah Berhasil misi dia kan berhasil Jadi Girona yang di atas? Girona yang di atas Oh berarti kasih Beruang deh ya Beda 2 poin Berasinya kesempatan ya Eh beda 1 lah Jadi kalau Arsenal Beda 2 ya Beda 2 Kalau Barka yang menang? Kalau Barka yang menang Madrid tetap di atas Dia naik nomor 3 Oh strategi Dan selisih poinnya 4 Tapi kenapa kawan Tupaya cakap? Bayar lah Ya pas Yang penting kan Madrid Nomor 1 Kan itu Dia gak berpikiran cepat Bapak itu gak sampai situ Lagi galau dia Makanya Bapak itu kurang pencinta alam Kalau Bang Agus Oh karena Anak-anak pencinta alam Imajinasinya bagus Dari 100 ada 99 99 yang gak mandi Yang suka pegang tongkat Satu aja yang gak Dikantar kita tuh orangnya yang gak Pencinta alam itu ternyata memang diperlukan Dalam sebuah kepemimpinan Diperlukan Betul ya Jadi dia dekat dengan alam Bukit tanya alam Kemudian imajinasi Imajinasi Dan dia berbuat di luar ya kan Bang? Iya Dia seperti Eksperimen ini Seperti semen padang Sebelum orang berpikir Dia sudah melakukan Sebelum orang mencari Dia sudah mencari Itulah katanya Anak-anak sebelum diminta Dia minta di luar Itulah dia Apa itu? Biasa Itu masalah lain Kasbon namanya itu Jadi kalau Kalau di Spanyol Itulah ya Girona Pendatang baru ya Bang ya Tapi kalau di Liga Inggris Siapa? Pemiliknya? Cabang Semansur Tanda kutipu Cabang Semansur Tapi kalau itu kan Di Liga Spanyol Di Liga Inggris ini Aku tengok itu-itu aja Bang Kalau gak Siapa? Liverpool di atas Enggak tetap yang Arsenal Arsenal sama Liverpool kan Arsenal itu kayaknya Start-start awal juga ya Seperti musim-musim sebelumnya Sempat kedinginan Iya Datang badai Datang badai Boyang ya Bayang Bayang Liverpool Tapi kalau memang lebih Abdul itulah Kita bahasnya MU lah ini Gimana betul Sebetulnya MU itu Itu pun sempat udah bagus juga Tsunami Trophy juga kemarin tiga pemainnya Itu kan cerita dulu Sekarang Baru aja Player of the Moon Manager of the Moon Sama Kok bisa? Kok bisa lah sih Tiga loh deh Bisa dapat Kan yang itu dapat Kan selama dua pertandingan menang kali Sementara Manchester City Seri-seri-seri kalah Mungkin disitu pertimbangan Harusnya kalah lawan bernemu itu langsung digugurkan Iya lah Euforianya Apa Player of the Moonnya? Apa yang terbaik dia kayak gitu Bisa dikandang sendiri Yang Player of the Moon? Blinder Player of the Moonnya siapa? Kenapa? Si Harry Maguire Hahaha Berarti salah Salah nilai itu rasa ya Salah nilai ya Harry Maguire Masih ada Masih ada Itu lelah di MU Dia kaya gini Hehehe Gimana anak muda ini dia Kalah dulu Ini yang nilai orang MU juga Ini Player of the Moonnya MU atau Liga Inggris? Premier League Oh IPN Mungkin Premier League Padahal sebentar lagi Mau gugur nih di Liga Cenggara Gak Jadi masih tetap mendukung Atau mau hijrah? Jangan ditanya lagi Sekarang banyak udah pendukung beralih semua ini ya Momen-momen beralih semua ini Kalau Bermedan memang gitu Politik Medan Mereka malas Sama aku pendukung Medan pun Males aku Apa? Pendukung apa? Pendukung Medan tak malas aku Kampungan Norah Eh emang gak Pendukung Medan Sudah ada arahan dari Ketua Semekan di situ kan Bang? Iya Sudah melarang kan? Jangan Yang dilarangnya Timur Yang ribut dari depan kan Kasih Ini kabutasi kalau menurut aku Jadi orang-orang yang pecinta SMS dari daerah Tapi sikit lagi SMS SMS kayaknya peluangnya tinggal di ujung kuku Di ujung kuku ya Tinggal di ujung kuku Masih kita perlu bahas? Kalau malah dibahas lagi ya Karena semalam lusuh itu Ya mungkin kalau dari si Memang itu dari tindakan apapun itu tidak boleh dibenarkan Tidak boleh dibenarkan ya betul Bang Tapi kalau kita lihat dari sisi lainnya Pasti ada pemantiknya Pasti ada pemantiknya dan itu kayaknya kemarahan Supporter Medan Kenapa? Karena memang mungkin mereka menyadari Habis peluang ini gitu Peluangnya Sekarang Ini di luar apa ya Di luar Sriwijaya FC bisa memenangkan PK PK ke PSSI Masih main? Ada kan Mereka kan dipotong tiga poin kan Karena tidak memakai pemain U21 Tapi menurut mereka ada beberapa kesilapan di situ Dan berharap PSSI itu memakai anulir Tiga poin dipotong Nah kalau tiga poin dipotong Nilainya sama sekarang Sekarang nilainya sama Sekarang masih beda Masih beda tiga PSMS itu 16 Mereka 13 Ya kan? Nah kalau PK nya itu berhasil 16-16 Nah kalaupun tidak berhasil Ini Sriwijaya cukup Hanya menang disana Menang aja Mau berapa pun skor Enggak masalah Secara Apa? Secara Selisih goal Seri kita kemarin kan? PSMS menang Selisih goalnya Lebih banyak Tapi regulasi Regulasi dari BLI Untuk Liga 2 itu head to head Setelah poin head to head Di teladan seri dua sama Seri dua sama Seri dua sama Artinya kalau Seriwijaya disana Hari Minggu Menang 1-0 aja Dia yang masuk Berarti Pertarungan hidup dan mati ini? Iya Bisa jadi? Iya Hidup dan mati PSMS berusaha menahan seri Iya Biar bisa aman Kalau aman Kalau dia seri Mereka naik ke 12 besar Kalau seriwijaya Kalau kalah PSMS main di playoff Degradasi Gabung sama PSPS Sada Sumut Sada Sumut Sada Sumut Sada Sumut Sada Sumut Abis ya Dari perwakilan Sumut ya Ketiga Makanya supporternya marah Bisa jadi Padang kalah Main di sini Psikologis Padahal putus sekali menang aja Udah aman Dari kemarin udah banyak peluang Tapi yang disalahkan Yang disalahkan tau siapa sekarang? Temko lagi Temko yang disalahkan Stadionnya direnovasi Ketika Liga sedang jalan Padahal sebenarnya PSMS itu kan Renovasi teladan itu Sudah ditunda Iya Mestinya sejak awal Liga 2 Sudah dimulai Jadi dikasihlah beberapa kesempatan Udah main klien di kandang Mainkan semua Menangkan semua Lupanya gak menang Abis itu klien main ke pakam Sebenarnya main ke pakam kan saudara Iya Sama aja sebenarnya Nasib dan sepenanggung Iya Sudah dikasih kesempatan Main di teladan Di teladan itu PSMS itu 3 kali main kandang Tapi gak maksimal Yang dia menang cuma lawan Sarda dan ini aja Sama PSDS aja Sama PSDS aja Sama saudara yang dia tetap main Yang lain seri semua Yang lain seri semua Yang lain seri semua Akhirnya Itu kan jadi Persatuan sepak bola main seri Persatuan sepak bola main seri Ya PSMS Persatuan sepak bola main seri Iya iya Nah Nah apakah itu Ada pengaruh ngefek juga Dengan meninggalnya kemarin Dan salah satu pemiliknya bang Siapa menang Pak Kodrak Tua Manta 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 Kalau menurutku pemainnya materi Pemainnya lumayan Bukan Pemain Brazil sekarang ya Sebelumnya Sebelumnya pun pemain asing juga Persoalannya adalah Materi yang sebenarnya lumayan ini Lumayan untuk kelas Liga 2 lumayan Ya kan Tapi peracinya Gak jelas Sebelumnya Ridwan Saragi Ridwan Saragi sudah mulai on track Walaupun Belum Belum ngedang Eh diganti Gantinya Mukson Aku gak tau Mukson ini siapa Angin Mukson yang tau aku Orang luar negeri ini bang Angin Mukson 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 itu Mukson itu Mukson bang Filipina itu Apanya kan Miftahuddin Mukson Miftahuddin Mukson Ya kenapa dia begitu kemarin Abis kejadian kemarin Dan langsung berangkat ke bandara Aku pikir orang luar negeri Untuk ini dia Mau pelatihan ya Berarti coach training lah ini Coach magang Coach magang Bagus liat gimin aja Tapi agak bingung juga dia waktu menjawab pertanyaan Indra Apa kita Indra kunawa Indra kunawa Indra kunawa Indra pun sampai sangki semangat goyang dia ngambil Dia jalan aja goyang wala gila Hahahaha Coba memang agak bingung juga orang itu menjawab persoalan yang terjadi Ada apa ini coach sebenernya kalau Indra bilang Dia pun bingung apa Bingung kan jawabnya Pertanyaan Indra Awal aja bingung menjawab pertanyaan dia Apalagi orang Iya Apa yang jawab pertanyaan si Indra Ya coba memang Artinya begini Indra Menyampaikan pertanyaan itu Karena posisinya Enggak menguntungkan bagi PSMS kan Coba menguntungkan bagi PSMS Enggak ada pun pertanyaan Dia merasa akam sih Ternodai Apa itu Dia nak kampus itu Dia nak pakam Ternodai sama anak Medan Kenapa saya Dia kan merasa sebagai sekda disana Iya iya Lumayan Jadi perlu anggaran untuk memperbaiki Ingat kau bahasa dia Perlu diperhatikan bahasa ini aset dari pemkap di Serdang Iya Dia pula yang bilang Bahasa itu keluar namanya Iya Dia yang mengutarakan isi hati para pejabat di Serdang Mungkin titipan kali Titipan Kalau dicatat 12 yang kerusakan di Serdang Dicatetnya ya Rupanya dia pengelola aset dulu ya Wajar lah bang Ibaratnya Abang lah Abang dipinjamkan misalnya stadion Terus dirusai Tapi bang, kalau hasilnya seri nanti bang? Kalau seri masuk PSMS Masuk pasti ya, walaupun nanti PK Kalau ada PK ya enggak bang Berantakan lah Liga 2 ini Enggak, soalnya selisih gue masih menang Head to head seri sama-sama seri Misalnya seri nanti Kalau muncul PK ya Sribuja yang masuk Karena orang itu pengurangan 4 poin 3 Yang dilawan Semen Padang itu dianggap 0 Oh gitu Lawan Semen Padang itu dianggap 0 Jadi 4 lah dia poinnya Pengurangan terkait apa kemarin? Ini sekarang kan udah dipotong gak? Udah dipotong Sampai kesitu Sampai kesitu ya detailnya Semen Padang memang orang belum bertindak Dia udah bertindak Betul 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 Orang itu tadi yang kita bilang kan Orang belum mencari ada udah mencari PSPS mau bikin itu juga semalam Ternyata Oh ini wasitnya ini masih dalam hukuman nih Kok bisa bobol bang? Enggak tau kita Mungkin kan suratnya sampai hari Jumat Tak terpilih-pilih Rupanya main hari Sabtu Maksudnya pengumumannya itu mungkin hari Jumat Jadi dia udah sampai disitu Mau gak maulah Ini jadi wasit Apalagi menggantikan dari PSSI Kalau itu orang harusnya Protes langsung ke PT LIBnya Jangan disitu Hukuman PL ya Lebih dari 30 menit loh orang tuh Harusnya bisa WO tuh Terkait hukuman PSMS itu Atau gak terdetect sebelumnya oleh PSMS Memainkan umur Sriwijaya Itu yang Sriwijaya 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 lawan Semen Padang Berarti dia yang dikurangin ya Kalau PK nya itu di Yang masuk dia Tetap masuk ya Sriwijaya Karena nilainya kan jadi sama Nilainya jadi sama Berarti main seri Iya Jadi dia minta ke PSSI langsung Ketua Erick Tahirnya Minta tolong PK nya Oh ada mungkin Hak apa dia itu Grasi Amnesti Grasi apa amnesti Nuri masih anak Nuri yang gimana Nuvener dulu siapa Komisi apa Harusnya ke Komisi lah Enggak lah Dia langsung ke Komisi Komisi Disiplin Komisi Disiplin Sudah Kemudian sekarang Gerasinya Minta Dispensasi dari Pak Toir kan Hasil kejadian Sumal Mitur Besar aja senang Inilah Sporter Medan Yang punya adab Tak punya adab Tak punya adab Tak punya adab Tak punya adab Kepati deh kan Sporter Medan yang punya adab Haco kali kita Kaco udah PSMS nih Ini sama dengan M.U tadi Sama dengan M.U tadi Mas tadi judulnya kan bang Agak kurang menarik pembahasannya nih Ya Emi pun Tapi Emi sekarang Di ujung Tando juga nih Ketika main di Liga Liga Champion Bisa Bisa ngadapi Munchen ini loh Menurut NT lah Bisa lah Dimana? Di Liga Champion Munchen 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 ini sekarang pun sedang dalam Dalam apa ya Dalam AC yang tidak baik Karena Baru kalah 5-1 Di Bundesliga Di Bundesliga Nah apakah Melawan M.U ini Akan jadi Ajang Pelampiasan Untuk membangkitkan Apa tuh ya Kayak Pak S.B ya kok gini ya Membangkitkan Membangkitkan Kepercayaan diri Kepercayaan diri Kepercayaan diri Kepercayaan supportannya juga Bagaimana Nah itu ngelawan M.U Pokoknya dalam situasi yang serba Terjepit nih M.U baru kalah 0-3 Iya Tapi kan permasalahannya Kopenhagen Kopenhagen sama si Kopenhagen Berharap berdoa lagi Orang itu sering Iya Kopenhagen lawan Galatasaray Iya Kalau orang ini dua Siapa yang menang mas Ini kandang siapa main? Muncen Muncen Enggak dikandangnya Di Old Trafford Di Old Trafford Bukan di Aliens Tapi kan di Muncen kan di Champion udah aman kan Aman Main mata aja kan bisa Aman Itu makanya Pemainnya paling pemain Pemain yang cadangan Bisa jadi Tapi Muncen ini kan Punya Punya sejarah buruk Dengan M.U Oh iya Pas yang comeback-comeback dulu Oh betul Dendam itu ada Dendam itu ada Sama kayak Ini kan Tapi cadangan ini kan Surpay Surpay kan lagi comeback-comeback Surpay kan lagi comeback-comeback ini Oh iya Yang nomor 3 Yang nomor 3 Oh ini Mungkin dia tidak memikirkan Para supporter sepak bola di Indonesia Genjet tadi kan bang Genjet dan supporter bola Genjet dan supporter bola Sama kayak supporter bola di PSMS itu mungkin Genjet tuh yang khusus Oh supporter sepak bola ialah Menurut sensus Lembaga sensus Indonesia Berapa banyak supporter sepak bola di Indonesia Dan dihubungkan dengan pemilih Ini cocok jadi bahan disertasi nih bang Oh iya 47% Penggemar sepak bola dari Genjet dan penggemar sepak bola Luar biasa Penggemar sepak bola di luar Genjet dan Genjet yang penggemar sepak bola Tentu comeback-comeback ya Kemana lah nih comeback-comeback ya Nah kalo Indonesia masuk Kode tuh boy Kode Ada satu teori lagi nih Gak betul Kau pulang nih Kalo Indonesia masuk piala dunia 2026 Yang 47% itu larinya ke siapa suara Hmm Ke Mana? Kemana? Hehehehe Kalo 2026 kan Oh pastilah 2029 nanti lah Pastilah yang equal tadi kan Yang equal tadi lah Equal Equal Yang sejajar tadi usianya Tambah lagi yang Gen apa lagi Ya Genjet yang nanti kan Genjet plus nanti kan Genjet plus nanti Luar biasa Genjet plus ya Balik ke MU gimana tadi? Ya bubar aja loh Hahaha Gak mau mengakui bang Itu loh pertanyaan nih bang Permasalannya disitu Gak mau mengakui gitu loh Gak mau mengakui apa ya Harus diakui Udah lah hijrah aja lebih baik Kata Nabi Dia berharap pertandingan Kopenhakin sama Kelatas Oke Kita tunggu disitu ya Kita tunggu disitu ya Artinya apa? MU itu harus Menang minimal Liga Malam Jumat lah ini Ya MU itu harus menang Harus menang Wajib Untuk masuk ke Ini ya Untuk masuk ke Liga Champions Tahun depan Enggak Enggak Liga Champions nanti lah Tahun Berlangsung Babak gugurnya Babak 16 besarnya Masih ada Dengan catatan Dengan catatan Si Kopenhagen Kopenhagen Galatasaranya harus seri Gak boleh ada yang menang Gak harus ada yang menang Karena kalau Galatasaranya menang Poinnya tujuh Kalau Kopenhagen menang Poinnya 8 Apa yang diupaya yang harus dilakukan? Enggak sama Sama-sama 8 Sama-sama berdoa 8 Tapi head to headnya Menang Kopenhagen Enggak Gak Kalau Galatasaranya sama Kopenhagen Poinnya sama-sama 5 ini sekarang Ya Suman Emyo yang 4 Ya Oh iya Kalau Kopenhagen Enggak ada obat Dia enggak boleh menang Enggak boleh menang Enggak boleh menang Karena kalau dia menang Poinnya 8 Ya Ya kan? Poinnya 8 Jadi Emyo berdoa Supaya Kopenhagen jangan menang Karena Emyo itu Bang Dwi Fortuna nya yang luar biasa Bang Emyo itu Mak Dwi Fortuna nya yang luar biasa Ini enggak Dwi Fortuna lagi sih Dwi apa? Dewi Tunjong Dewi Tunjong Dewi Tunjong masuk angin Masuk angin Masuk angin Masuk angin Banyak apa Begadang malam gitu lah Kata Bung Roma Ya kan? Dretan ikan Gak dalam Udah bagus Menang 2 Grafiknya udah naik Ciba-ciba kalang Gitu ya Menang 2 Menang 2 Menang 2 Menang 2 Banyak begadang gitu lah Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Kalau aku dari Yang ku soroti Dari beberapa pertandingan terakhir Emyo Itu bukan Apa ya Biang penyakitnya gak lagi megwah Gitu ya 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 Pada main di lega Indonesia Tidak sekarang Kenapa lah Tidak yang dia menglibatkan Indonesia Biar sama-sama gitu Biar sama-sama mengakui ini Sama dia kata Kita bisa menjadi polisi Kenapa Kenapa gak menjadi polisi Oh iya Polisi siapa Polisi bola Menjagain Gawang dia Beber gak masuk Bola Saya pemain belutang KCMS Udah jadi polisai semua Ke Indonesia aja Pada jadi polisi Gitu-gitu Gitu-gitu Nah, Onana ini salah satu kelebihannya waktu itu ya, menurut Eric Ten Hag adalah dia jago dalam build-up. Inilah yang membuat dia lebih bagus dari DGIA. Katanya dulu, DGIA itu bagus dalam menjaga gawang, tapi tidak bagus dalam build-up. Nah, persoalannya sekarang, Onana itu nge-build-up aja, lupa menjaga gawang. Lupa, build-up aja dong emak. Cuma dia membangun serangan dari bawah. Jadi serangan itu dari kaki dia dulu, kumpahan sama dia. Jadi tidak dipikirkan yang striker di depan. Dia ikut mengatur serangan dari awal. Cuma dia lupa fungsi dia sebenarnya, sebagai yang jaga gawang. Berarti ibarat polisi, dia menjaga lalu lintas juga mengamankan kriminal. Iya, lupa dia, dia build-up aja, lupa dia nangkap bola. Iya, nangkap bola untuk menjaga gawang lupa. Oh, mbak, itu lupa. Dia pikir polisi mengayom masyarakat aja. Lupanya. Ini, kan bisa nangkap masyarakat juga. Dia mengayom aja, dibawanya aja orang-orang. Jadi pelaku-pelaku kriminal pun diayominya aja, bukan ditangkapnya. Ini ibarat ini juga, mbak. Ibarat boy band sama girl band Korea. Nari-nari, lupa nyanyi, mbak. Mulut. Suaranya keluar, mulut gak mangat. Ketauan, mbak, dipasing orangnya. Lupa, banyak nari, lupa nyanyi. Padahal fungsi sebenarnya, nyanyi dan itu kan bukan penari, tapi penyanyi. Penyanyi dan nari. Dia lupa nyanyi, tapi nari. Gitu loh, anak-anak. Dia build up, build up, sibuk build up. Lupa nyaga gawangnya, mbak. Catet, mbak. Bisa di WA-kan, tenhak, mbak. Biar segera direpis itu. Dia keterbiasa nangkap bola. Sekarang butuh build up. Bola itu geleng, mbak. Geleng. Sekarang kita menyerang MU dari bawah. Ini lagi, mbak. Ada darah keturunan Indonesia sedikit. Semua mau diurusin. Iya, betul. Betul, betul. Iya, kan, mbak. Soalnya tangannya itu pertama kali dari indikasi orang Indonesia itu. Oh, karena itu loh persoalannya. Berarti itu ada jinnya. Itu ada jinnya. Ada jinnya, brani. Salah. Bersarung tangan ini lagi ilmu, lah. Ini lagi ilmu, ya. Tadi pagi aku baca ini. Eh, bukan. Kemarin. Pas MU lawan apa? Lawan Burnumut, abis itu. Muncul lah meme-meme, kan. Dia bilang, ini MU bisa naik. Bisa naik lagi. Kalau? Kalau tenhak ganti gaya rambut, ya. Mana ada rambut, ya. Mana ada rambut, ya tenhak. Ada rambut. Tidak, dia kadang berpikir-pikirnya dia pintar. Apa, ternyata? Botak di depan pintar, botak belakang, pikir. Botak semua dia pikir, dia pintar. Minum dulu. Nah, selain MU, satu lagi yang di ujung tanduk Milan. Milan, ya. Di Liga Champion, ya. Milan, jumpa Newcastle, ya. Milan, jumpa Newcastle. Jadi, dia... Tidak jadi, ya. Ronaldo dipinjem, kan, ya, Bang? Tidak, sudah jauh itu. Ini seru nih. Ronaldo sekarang sedang menikmati masa-masa yang enak di Arab. Dia tak gol terus. Pakai sorban terus dia, Bang? Udah hampir lingkul. Apanya? Golnya. Bisa pecah rekor lah, tuh. Gol dia sepanjang 2023 ini di semua turnamen, termasuk. Semua ajang lah, ya. Termasuk juga waktu bela timnas. Empat puluh empat atau berapa? Berada berapa hari lagi, ya? Dan ini ada beberapa lagi dia mainkan. Kayaknya tembus lima puluh. Mungkin bisa lah. Menenal, dong. Tapi kok dipikir kuat-kuat juga nyetim di situ, Bang? Kuat. Bersembarangan juga. Jadi, kalau Newcastle, eh, kalau apa gimana nih? Milan. Milan. Milan ketemu Newcastle. Milan ini. Wajib menang. Milan saingannya PSG dan Newcastle. Kalau PSG menang dengan Don Moon ya? Ya. Jadi, dia bisa masuk kalau... Dia bisa masuk kalau PSG... Enggak boleh menang. Dia apa? PSG nggak boleh menang nih? Lawan Don Moon. Kadang siapa? PSG. Kaba? Kadang siapa, May? Oh kandang Dot Moon Kandang Dot Moon Kandang Dot Moon PSG seri aman Oh PSG seri aja Milan pun di kandang De Kestel nih kan Lihar juga kan De Kestel pun harus menang Kalau dia kalah Milan menang, Milan masuk Kandang De Kestel Kandang De Kestel juga Masih berpeluang Pak Gemoy Pak Gemoy Emu masuk atau enggak? Itu aja sekarang Apakah masuk Karena masih ada keterkaitan Apakah satu masuk Liga Champion Bapak berikutnya Atau ke Liga Malam Jumat atau masuk kota Tiga pilihannya Kalau aku melihat M.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U Jangan lupa ya. Berarti menang lawan Munson? Menang. Apalagi terdeteksi tadi Am ya. Tapi ini yang saya tahu lagi. Kopenhagen? Iya. Gatuh menang. Enggak, enggak akan menang deh Kopenhagen itu. Karena ada hubungan dengan Maluk. Jangan lupa, Kopenhagen ada hubungan sama Indonesia loh. Siapanya? Kevin Dix main di situ. Ini yang mau dinaturalisasi oleh Pak Eric. Makanya MU sama Kopenhagen ini, Kopenhagen sama MU ini bawa nama Indonesia nih. Kopenhagen mainnya nih. Satu. MU kenapa bawa nama Indonesia? Tapi kipernya. Kipernya saudaranya. Iya kan masih ada hubungan gak? Saudaranya dan pernah main di Indonesia. Iya kan masih ada hubungan juga gak? Hubungannya jauh itu. Masih ada chemistri lah. Ini ibaratnya nenek sama nenek sebuan. Nah kalau Kopenhagen itu gimana? Kopenhagen memang Kevin Dix, Mak. Kevin Dix pemain calon naturalisasi. Sedang didekati oleh Pak Eric bersama si Emil O'Derio. Iya cuman kan nama besarnya itu kan masih kalah ya kan Nam? Sama MU. Iya kalau nama besar ya iya. Artinya kan ibarat presentasi lebih besar. Lebih besar nama besar MU dibanding Kopenhagen. Oke berarti MU masuk ya. Pak Eric? Masuk malam Jumat, Denny. Wali Jumat. Berarti menang sering. Menang cuman ya di Kopenhagen. Ya artinya itu campak lah dari Liga Champion. Berarti yang masuk Munchen sama Kopenhagen. Iya. Kalau pesarah. Gak lah pesarah kayaknya. Kota saya yang masuk ya. Kalau apa? Kalau ilham udah pasti masuk gak usah tanya. Dua nih kita ya. Cateram. Semar kening jangan lupa. Kalau aku Liga Malam Jumat juga. Tapi yang menang Kopenhagen kalau aku. Agak-agak kurang sering nih. Karena masa itu Munchen sama Kopenhagen. Karena dari kemarin aku tengok. Caruannya gak ada terbukti yang kalah. Kan Mama yang kalah. Mana yang kalah kopi kemarin? Ya Mama yang kalah. Yang apa itu pilihannya? Kan berdua kita. Tinas. Ini lirah sama kau lah. Apanya? Berdua kita. Berdua kita. Habis itu Kalian dua gak datang besoknya. Ganti Pak Gede. Iya lah. Oke kosa. Itu kita lupakan aja. Ini aja yang kita. Sejam ini dah. Ini aja yang kita perjuangan. Milan. Milan kau. Masuk otak. Masuk otak ya. Milan out. Masuk otak. Berarti Newcastle yang akan ke Liga selanjutnya. Ya bisa-bisa nanti. Malam Jumat lah. Malam Jumat lah. Kayaknya kalau aku ini tetap PSG menang. PSG sama Dortmund. Seri kayaknya nih mereka. Kalau seri lapan tinggal head-to-head lah bang. Sama-sama nih lah orang tuh. PSG yang menang kayaknya head-to-headnya. Iya. Gitu mon. Oke. Nih. Bungkus. Bungkus. Ada lagi. Boleh disampaikan Bang Am. Bungkus. Ya harapannya mungkin doa-doa apa yang kira-kira. M.U. lah. Kira-kira kami tanya kalau belum ada komentar. M.U. atau Timnas. Ha. Ya kira apa pesan dan kesannya. M.U. dulu lah. M.U. dulu lah. Ya lah M.U. kayak mana. Itu M.U. Bangan. Doakan lagi M.U. Onani gue. Onana gak main. Kalau Onana gak main. Onani pemain apa. Yang ada cadangannya. Gak ada cadangan yang bagus. Terpasah ini Onana. Di depan Onana Maguire. Aduh aduh cuman Nani. Onani kan ada pemain kan. Ada. Si pemain M.U. juga dulu. Nani tuh. Oh Nani. Bukan K.O.K.O. ya. Enggak. Kami. Maram. Lagi memikirnya. Gak ada memikir. Ini kalau betul. Kalau betul. Kalau kalah juga. Coba pindah lagi nih. Gak ada gini-gini. Lepas gitu. Oh Nani lagi di bawah soalnya ya. Kalau kalah lagi. Menang. Jadi kalau kalah juga. M.U. ini mungkin. Sesuai bentuk kepala. Si tenak lah. Bentuk kepala. Bentuk kepala tenak dia. Gini terus bawa. Pada akhirnya mungkin Bu Am. Akan menyampaikan bahwa. Manchester is blue. Pada akhirnya ya. Ketam. Manchester is blue. Blue is. Sky. Yang merah-merah ini senang bahaya ya. Yang merah-merah. Pokoknya merah lagi gawat. Yang merah-merah lagi gawat. Timnas merah. Apa lagi? Dengan EMU merah. Abis itu ban. Ban serap. Oke. Oke lah. Yaudah. Berarti dengan kesimpulan apa ini? Yang merah bahaya. Merah is red. Kita jumpa lagi. Episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.